Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kota Depok akhirnya meresmikan underpass Jalan Dewi Sartika, Depok, Jawa Barat. Pada selasa 17 Januari 2023 kemarin, peresmian tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil yang didampingi wali kota Depok, Muhammad Idris. Dalam sambutannya, pria yang akrab di Sapa Kang Emil tersebut mengatakan, pembangunan underpass Jalan Dewi Sartika merupakan proyek kerjasama antara Pemprov Jawa Barat bersama-sama Pemkot Depok. Sebelumnya diketahui, pembangunan underpass Jalan Dewi Sartika dilakukan sebagai solusi atas kemacetan yang kerap terjadi di sekitar perlintasan subidang dan kawasan pasar tumpah Depok lama yang berada di Jalan Dewi Sartika. Terkait untuk lalu lintas kendaraan dari Jalan Dewi Sartika menuju Jalan Margondaraya sendiri, nantinya akan tetap diberlakukan satu arah. Adapun pada Jalan Dewi Sartika sendiri, bakal memperlakukan dua jalur dengan tiga lajur. Dua lajur untuk kendaraan yang menuju Jalan Margondaraya dan Jalan Naming-De Botin atau kawasan di belakang Stasiun Depok Baru, hingga satu jalur lagi untuk kendaraan yang memutar arah atau dari Jalan Naming-De Botin menuju Jalan Raya Sawangan. Meski pembangunan underpass ini rampung, namun hingga kini masih belum diketahui apakah nantinya lalu lintas di Jalan Arief Rahman Hakim akan kembali seperti aturan sebelumnya, yang dimana berlaku satu arah dari arah Margondaraya setiap pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga 22 waktu Indonesia Barat. Begitu pula dengan lalu lintas di Jalan Nusantara Raya, yang saat ini berlaku dua arah dan yang sebelumnya hanya satu arah dari Jalan Arief Rahman Hakim. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.